Halo guys kembali lagi bersama Deren di sini dan di video kali ini kita akan review mobil ciumi ciumi CD edi update versi 1 DT7 mendatang agarnya mobil ada di belakang gue itu ya guys mobil yang bisa ciumi ciumi asapnya itu super tebal kira-kira seberapa tebal ya guys ya dan juga penasaran tuh seberapa kencangnya akselerasi dan juga atau speednya Mari kita tonton video ini sampai habis ya Oke sebelum kita lanjut videonya langsung aja tekan like video ini dulu subscribe channel ini dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya buruan tegas subscribe gaspol ke 30.000 subscriber Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel channel ini guys kalian bisa lihat dari ketiga mobil tuner kalau yang tengah itu kan berat tak tak tapi kalau yang kiri sama kanan itu ciumi ciumi kira-kira lebih pilih mana ya kita coba review dari yang kiri dulu saja ini adalah Toyota hi-es yang versi fullspec ya dan ini atap tinggi dan juga lebih panjang dan ini yang terbaru ya dari Toyota hi-es yang premium bukannya hi-es komuter yang dari generasi sebelumnya ini yang terbaru loh Tuhan saya coba lihat perbedaannya apa sama Toyota hi-es yang premium ini ya guys ya Wah ini sih mengejutkan banget Oke kita langsung aja review exteriornya dari Toyota hi-es tunnet dan ini versi premium ya fullspec kayak gini di bagian tampilan depannya di bempernya itu ya itu full carbon tuh guys kita coba lihat ya ini tuh pakai mukanya Toyota Toyota Grandvia headlamp nya ini sini sudah full 3D ada di RL warnanya itu agak kebiruan nanti kita coba nyalain di bagian lampu utamanya itu buti LED lampu scene itu guys geraknya itu cepat banget memang cepat ya bukan videonya yang dipercepat di bagian bawah itu ada fog lamp warna kuning dan juga ada empat titik mini Proji di bagian tengah sini guys ini tuh full carbon ya dan juga grill bawahnya itu ada intercoolernya kelihatan banget ya dan ini pakai mesin biturbo yuk kita lihat dari tampilan sampingnya Toyota hi-es premium tunnet fullspec Wow panjang banget guys dan juga atapnya itu tinggi di bagian velgnya kayak gini sudah pakai celong dari bawaannya ini velgnya itu modelnya warna silver untuk rem kalipernya warna kuning ada logo biru-birunya di tengah entah logo apa di bagian spionnya di sini model standar dilapisi dengan aksen karbon dan juga lampu scene kedap kedipnya cepet banget di bagian door handle di sini dilapisi dengan karbon juga luar biasa sekarang kita lihat dari tampilan belakangnya Toyota hi-es premium tunnet fullspec kayak gini guys ada perbedaannya yaitu lampu belakangnya ya cerikas mobil-mobil fullspec kayak Toyota fortuna fullspec dan juga Innova fullspec kayak gini akan kan lampu belakangnya belum 3D tapi lampunya jadi LED seperti ini guys keren banget lampu scene itu halogen ya tapi kedap kedipnya cepet banget di bagian bempernya itu ada lubang kenal port besar banget dan ini cuminya juga cukup gacor ya guys ada gar dan sama ban serapnya di kolong ada wiper belakang dan juga spoiler nya itu yang model karbon suara mesinnya dari Toyota hi-es premium bio tunnet limited seperti apa guys dan untuk cumi-cuminya Wow cumi-cuminya gacor banget guys kayak gini ya suara mesinnya juga mantap banget karena ini sudah pakai biturbo ya ya seperti fortuna atau Innova ya versi fullspec yang mesinnya sama tapi kalau untuk Toyota hi-es premium untuknya versi panjang dan juga atap tinggi itu pakai mesinnya fortuna yang satu GT ya 2800 CC empat silinder dengan bi-turbo atau twin turbo untuk tenaganya itu bisa tembus 414 horsepower dan untuk torsinya sekitar 554 mtlbs dari bawaannya terus kalau untuk suara kaksonnya kayak gini guys ini kaksonnya juga tidak keras-keras amat ya sekarang kita coba Toyota hi-es yang versi sebelah mungkin ini yang paling diincar guys Toyota hi-es yang versi atau pendek atau loruf ya jadi ukurannya juga lebih kompak ya tidak kebesaran seperti hi-es yang tadi tapi ini yang generasi sebelumnya ya ini yang tahun lawas ya sekitar tahun 2013-an kalian tadi itu kan Toyota hi-es premium yang tahun 2021 yang bagi mukanya Toyota Grandvia Oke sekarang kita langsung aja review dari Toyota hi-es yang versi low roof fullspec itu kayak gini ya kalau dari tampilan depannya di bagian headlampnya itu tidak di custom seperti punya yang yang hi-es tadi itu ya jadi headlampnya itu sama seperti hi-es yang biasa setelah itu di bagian bumpernya itu warna hitam guys ini tuh warnanya tutunya orang hitam bukan karbon terus ada intercoolernya kelihatan jelas nah disini baru ada aksen karbon di bagian tengahnya sekarang kita lihat dari tampilan sampingnya kayak gini guys Toyota hi-es yang versi low roof fullspec terus untuk kenalpotnya nah kenalpotnya ini bukan di belakang tapi di bagian samping kiri kanan ya guys tuh kalau dari belakang kan ada ada ya kan kecuali high-es yang tadi tuh guys posisi kenalpotnya itu cuma satu kalau ini ada dua kiri kanan di velgnya ini sih sudah celong dari bawaan ya ini velgnya itu kayak model BBS gitu rem kalipernya warna kuning di sampingnya nih guys ya itu ada aksen karbonnya di bagian pintu full karbon dan juga spionnya itu kenapa kecil banget kotak kayak spionnya sepeda motor gitu di bagian door handlenya disini guys depan dan juga belakang itu dengan aksen karbonnya nah kelihatan lebih pendek kan sekarang kita lihat dari tampilan belakangnya Toyota hi-es yang low roof fullspec kayak gini guys lampu belakangnya juga berbeda nih guys sama hi-es low roof nya versi biasa yang dimana lampu belakang jadi gas mobil-mobil fullspec kayak gini udah LED ya nah kayak gini guys LED-nya kotak-kotak lampu scene itu modelnya sequential mantep dan juga ada emblem tokoma hi-es kok yang tadi tuh kelihatannya enggak ada emblemnya ya yang versi premiumnya di bagian bumper itu ada aksen karbonnya sampai di atas belakangnya juga aksen karbonnya di bagian spoiler juga karbon guys gila mobil ini full carbon sekarang kita langsung aja coba dengarkan suara mesinnya dari Toyota hi-es yang versi low roof fullspec oh my god gila guys ini asapnya itu jauh lebih tebal dari Toyota hi-es yang versi premium tadi itu ya nah kami bisa coba lihat ya ini tuh lubang kenal portnya ada dua di sebelah kiri dan juga kanan guys kasihan tuh mobil aja di sebelahnya di asapin terus lama-lama gosong ya kan si DSD sekarang aja udah polusi apalagi ini guys suara mesinnya juga mantep banget ya tapi biasanya si Toyota Fortuner atau Innova yang versi low roof itu asapnya lebih tebal bener gak sih hi-es ya ini sebagai contohnya gila banget untuk spesifikasi mesinnya Toyota hi-es yang versi atap pendek fullspec itu pakai mesin 3000 cc 4 silinder biturbo diesel satu KD FTP ya sama kayak Fortuner sama Innova loh tidak salah ya pakai satu KD yang generasi lawasnya dan untuk tenaganya itu bisa sampai 467 HP dan untuk torsinya itu sekitar 782 fps ya dimana tenaga sama torsinya itu lebih besar dari Toyota hi-es premium yang tadi itu guys luar biasa Nah sekarang yang bikin penasaran untuk akselerasinya seberapa kencang dan torsinya itu berapa ya Marriage selamat menikmati 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 selamat menikmati